Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dalam videonya BTS menceritakan bagaimana mereka bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana pandemi mempengaruhi kehidupan mereka. Pandemi COVID-19 memaksa grup beranggotakan tujuh orang ini menunda konser mereka. Kondisi ini juga membuat mereka merasa sendiri. BTS berharap kondisi yang sulit saat ini tidak membuat kaum muda patah semangat dan tetap memiliki harapan. Ini bukan pertama kali BTS menjadi pembicara di sidang PBB. Sebelumnya pada sidang umum PBB ke-73 tahun 2018, BTS juga berkesempatan memberikan pidato dalam ubacara peluncuran Generation Unlimited dari UNICEF.